Halo teman-teman Berjumpa lagi dengan saya di Warung Fijar Channel Pada kesempatan kali ini Seperti biasa saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua yaitu tentang bagaimana cara men-scan atau scanning dengan menggunakan printer Epson L5190 Untuk mempersingkat waktu langsung saja ya teman-teman Untuk tutorial kita kali ini Saya akan menggunakan dokumen atau berupa gambar seperti berikut sebagai contoh scanning kita untuk tahap tutorial pada kali ini Nah untuk tutorial kali ini teman-teman Shoper yang kita gunakan itu Shoper daripada driver Epson L5190 Jadi bagi teman-teman semua yang sudah memiliki atau mempunyai printer Epson ini Jadi teman-teman cukup install dulu ya Tahu tentang tutorial ini Atau mungkin Dari tutorial yang saya buat ini Mungkin diantara teman-teman ada yang lebih Lebih paham ya Jadi bisa di Lanjut saja Tidak usah di Apa video ini Diampaikan saja tidak apa-apa ya Jadi untuk ini untuk teman-teman Terima kasih Jadi untuk driver Scanning untuk L5190 Saya punya drivernya ini ya teman-teman Jadi seperti ini dia drivernya Oke Jadi kita buka Supernya teman-teman Dan sekarang mari kita lakukan proses scanning Kita buka penutup Daripada printer Epson L5190 Pastikan printernya dalam keadaannya lah ya teman-teman Dan sekarang kita masukkan dokumen yang akan kita scan Seperti contoh berikut Arahkan ke dalam Kaca scanning Baru tutup Kita kembali ke desktop Kita kembali ke desktop Sekarang kita Lanjutnya Scanning Padahal Scan Sekian Terima kasih Dari sini ada penutup Anjir Dan Anjir Nah Disini ada penutup Anjir Dan Disini ada penutup Anjir Dan Disini ada penutup Anjir Dan Tetap kiri Autodetekse ukuran atau size-nya dapat bergampar kalau resolusi kita kasih 300 jenis kita memastikan hasilnya kita tekan preview kita赴kan ini OK nah selesanya nah as nanti disini akan melakukan proses scanning kita tunggu saja prosesnya oke proses scanning proses scan berhasil nah sekarang kita tinggal save aja dokumen yang kita scan nah hasilnya disini ini sudah otomatis tersimpan ke media penyimpanan ya jadi memastikan saja kita save pulang kita simpan pulang save ke model kita penyimpan di teman-teman terserah penyimpannya dimana ya oke sekarang mari kita selamat menikmati kita cari lukisan penyimpanan di teman-teman kita simpan pulang nah ya ini dia teman-teman yang di bawah jadi ini semuanya sudah tersimpan kita simpan di jadi seperti inilah selamat sekian ya teman-teman dokumen menggunakan lepsone r5190 jadi sebenarnya di print lain juga bisa semoga bermanfaat buat teman-teman semua disini saya perlu beritahu pada teman-teman ya apabila teman-teman menyukai tutorial-tutorial ini atau konten ini di channel kita jangan lupa kita di pembicara channel dengan cara klik like dan juga subscribe oke saya akhiri terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya terima kasih